Intro Anak-anak ini sedang bersiap-siap mengikuti arak-arakan dalam rangka memeriahkan pesta permainan tradisional anak Nusantara pada awal Juli lalu. Lebih dari 200 anak dari berbagai provinsi menggunakan pakaian elektrisi masing sambil membawa mainan tradisional dari daerah mereka. Pauai pun dimulai. Matusan anak ini berjalan kaki dari tempat mereka menginap. Di tengah jalan, Kulungan Delman berkias telah menunggu, siap mengantar mereka ke teman budaya Padang. Di sini, anak-anak ini akan berlagak di depan warga kota Padang untuk menunjukkan ciri khas budaya mereka satu persatu. Keesokan harinya, anak-anak ini dikumpulkan di halaman Museum Aditya Warman untuk menunyarkan dongeng dari berbagai daerah sambil bermain bersama. Setelah itu, barulah tiba saatnya anak-anak ini mempertontonkan permainan tradisional mereka. Peserta pertama adalah anak-anak dari Bung Kulu. Mereka bermain patung-patungan. Anak-anak perempuan ini berpura-pura jadi patung yang digoda oleh bocah laki-laki. Nah, siapa yang tertawa akan gantian berjaga menjadi sepung bodaya? Kalau saya patung-patungan, Pak Jar senangnya jadi patungnya apa jadi yang bodaya? Yang bodaya. Kenapa? Senang. Karena bisa bikin apa? Yang tak kalah seru adalah permainan lubang batok asal Kepulauan Bangka Belitung. Cara bermainnya dengan melemparkan bola ke salah satu dari empat lubang batok. Bila bola masuk, tim penjaga yang memiliki nomor punggung sesuai lubang batok harus mengambil bola dan melemparkan ketiga lawan yang nomor punggungnya sama juga. Setelah 10 menit di rasa permainan, akhirnya tim Tommy Putih keluar sebagai menang dengan skor 5-3. Mas lagi larinya. Kenapa? Karena segar. Enak. Kalau pas reputan golanya, Hah? Reputan golanya gimana? Ya, enak lah. Sampai di luar baris, dulu baru bukan. Luka. Ayo, bedan. Ayo, bedan. Untuk memupuk kerjasama dan sportifitas, diselinggarakan pula berbagai lomba mainan tradisional. Salah satunya, lomba bakiak atau di Kota Padang disebut terlompah panjang. Permainan yang paling mengundang gelak tawa adalah lomba balap kuda dari pelopah kelapa ini. Karena tak jarang sepenunggang kuda terseret atau bahkan merosot dari kudanya. Sebagai pelengkap, ada sesi belajar sambil bermain yang dipandu para mahasiswa. Juga atraksi gasing yang banyak menarik perhatian anak-anak. Wah, wah, kalau sudah begini, panas terik matahari yang menyingat terabaikan sudah. Nah, kalau ingin bertemu sambil menambah wawasan, anak-anak boleh mengunjungi muslim Aditya Warman. Di sini dipamerkan beragam mainan tradisional dan anak-anak bebas intinya Jawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.